full hero untuk romernya aku mungkin kepikiran Masya ya kalau untuk Argy Hoshi kalau memang mau main rusuh supaya Fanny yang enggak terlalu ganggu banget di early gamenya masih ada Hilda sih masih ada Hilda juga bener si jabon satu itu jagoan kebon hahaha bahaya ini kalau ada Hilda eh asasin-asasin tuh bakal merasa kayak terkucilkan nantinya karena di rumput atau muncul tapi ternyata jauh head Oke untuk Finn berada di posisi romer sepertinya dan ini bakal menciptakan el momento juga dengan satu combo flicker bersama dengan ejektor juga nantinya ini bisa nge-counter ke Fanny kalau misalnya anstabble force-nya on point on point yes berarti kita bakal lihat aja seperti apa nanti combo yang bakal dilancarkan oleh temen-temen dari Argy Hoshi tapi kali ini Onyx Prodigy setelah kita melihat dengan hadirnya jauh head jauh head adalah salah satu hero yang pedih juga loh pedih dengan misilnya itu konfirmisilnya itu sangat menusuk hati ya guys hahaha relung hati terdalam ya tertusuk ya terbakar tapi ada rupiah bersama dengan popol kupa berarti mereka ingin bermain objektif juga dan membuat situasi dimana rupiah nanti akan menciptakan el momento dengan satu itu I'm offendednya kalau misalnya bisa dapetin cara Balmond atau Pak Gito mungkin bisa menjadi jawaban atau menjadi secerca harapan bagi Onyx Prodigy itu sendiri dan satu daerah midline yang belum dipik oleh Argy Hoshi untuk Clay apakah jatuh ke tangan Yves atau parsial masih kebuka banget ini di combo parsial sama ejektor asik sih tapi terdapat Yves Oke kombo Yves dengan Melisa yang beberapa kali sudah digunakan juga mungkin kali ini bakal mencoba menghasilkan game kita yang kedua Onyx Prodigy berhadapan dengan Argy Hoshi sudah berada di posisi masing-masing dari kedua tim terutama untuk para jangka dan lihatnya Klee tiba-tiba udah disitu udah mulai memberikan info-info BKC informasi kata Klee memantau aja tapi ternyata mundi menit kita yang masih early banget masih dibawa menit yang pertama kali ini Moon langsung menggunakan spell flickernya berarti sudah tidak ada lagi 2 menit ke depan untuk spell dari seorang Popol Kupa Steel Cable Karamid lane enaknya dari seorang Avani early nya dia mobilitasnya cukup cepat dan memang adalah hero yang mobilitasnya sangat tinggi tapi ingat mana adalah hal-hal yang terpenting tapi begitu pula dengan aranya Moon First Blood Presented by BCA kali ini berhasil diamankan di arah top lane kita Moon memberi makan teman-teman dari arah T-HOP Wow ini seharusnya ya untuk umum dengan popol kopanya sebenarnya early game dipegang sama onyik prodigy tapi kalau kali ini keadaannya ada jangan ada RK Hoshi sulit untuk popol mengamankan objektif-objektif terutama dari tarat yang masih diselimuti oleh gold shield tapi sementara itu untuk ar-arki Hoshi mereka juga dapetin beberapa objektifnya dari Albert sendiri memenuhi untuk kembali habis lain udah ada film Ornoff yang siap untuk mengganggu pergerakan Albert disana dan bahkan coba untuk keamanin ke arah monster jungle di bagian bawah masih mencoba untuk memberikan farming terlebih dahulu tapi kali ini dari Riz mencoba untuk mengambil posisi depan mencuali hal keberadaan dari seorang Albertnya Steel Cable mundur ke arah belakang begitu pula disesuai Riz yang ternyata masih bisa flik out ke arah belakang dan inilah turtle presented by Lita kali ini sudah hadir di land of dawn kita yang langsung diinisiasi oleh seorang Albert pusat luar 7 langsung dengan ada kenoko strikinya memukul mundur Fenrir dan akhirnya turtle yang pertama tanpa ada kontes bisa dikembangkan oleh anak-anak ar-arki Hoshi sedangkan untuk film Ornoff sendiri dia masih coba untuk melakukan farming udah depan yang memberikan informasi juga disana dan pastinya dia akan bilang Hai perpubah sudah diambil ya mafani ya nih kita set up-setup dulu nih sementara itu fin yang udah terkena satu trap dari Moon sepertinya harus menguruhkan niatnya melakukan inisiasi di bagian atas sementara di bagian bawah pertarungan tanti tiada henti R7 sementara itu wakil dihubungi dari experience-nya Oke web presented by Kodashop antara Vimornov dan juga Albert Balmond dan juga Fanny kedua hero jungler yang cukup berbeda satu asas ini juga satu fighter yang satu damage-nya besar banget tapi yang satu juga cukup pasti untuk menahan dari damage tersebut jadi kita bakal melihat setup siapa yang lebih mulus kali ini tapi Riz langsung aja kali ini cukup sekarang dan berhasil ditumbangkan datang juga Fanny dengan steel cable yang gak mau bermain terlalu jauh harus mundur lagi sudah cukup kehilangan satu orang iya cukup sudah batas waktu hehehe tapi kali ini fin yang udah mulai kelihatan di area map bagian atas the table dan dikeluarkan dan lihat bagaimana Skylar dengan kowe-nya membuat dari timor untuk bisa masuk kita bergadar reward pripulasi dan dibuka Moon pun tidak bisa bergerak leluasa itu adalah counter yang sangat bagus dan dilakukan oleh Skylar di bagian atas tadi yes fin kali ini bakal mencoba untuk mencari point of view yang lebih baik lagi dan bakal bergaya diseruduk sama Vanded kali ini terkonek bad fish bad impact mencoba untuk mempukul mundur seorang fin tapi kali ini badem kupa mencoba mengincar karena Albert belum berasa masih geli-geli aja dan kali ini masih mencoba untuk mengamankan powerful buff nya terjadi peperangan bahkan cyclus wheel seru-seru yang diputar fin kali ini harus hilang mau mau Albert harus mundur jauh-jauh pergi dari powerful buff yang dimiliki oleh seorang funny ya terlalu overcomit tetapi ini dia turtle camp presented by Lita sudah hadir lagi untuk kali kedua gimana R7 sudah berada di sana mencoba untuk mencicet ke arah Vanded Void Crystal juga diberikan untuk menambahkan efek slow supaya Vanded juga bisa leluasa untuk mengejar ke arah anak-anak-anak dari posisi coba untuk bisa tap tertanya untuk diamankan juga objektifnya tanpa lagi-lagi gangguan karena perniagaan terkirakan dari Virol seberati di atas kali ini udah ada sekeliling sama dengan baik-baiknya kupa goe again and again mengusir anak-anak dari Orif Prodigy dan Skylar masih ada efek titik upat One hit plus One hit Skylar masih bisa berdiri tegak bersama dengan adanya taratif arahnya betul sekali Skylar masih bisa selamat mundur kalah belakang enggak mau terlalu overextend juga dari seorang Moon dilepaskan saja enggak mau terlalu mengambil resiko kali ini nampaknya disengage dari kedua belah tim set up ulang lagi di sisi bottom line kita bisa mengintip kalau Pak Kuito masih mencoba untuk memanage wave minion-nya terlebih dahulu Fanny datang dari kisi top line Steel Cable bertemu dengan adanya finn langsung jadi incara dan langsung jadi hilaga di Lerok dan kita culikan yang baik sekali dari teman-teman Araki Hoshi buset 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 finn itu kok bisa dibilang kayak Intel ya tadi barusan ya dia udah tahu gerak-geriknya dan Vimornov yang berada di sana yang mencoba untuk mencari mangsa di area rumputan malah dia yang kena dibas oleh anak-anak Araki Hoshi itu kombo yang luar biasa bagus banget wow hanya butuh klay dan juga finn ejector white kristal selesai sudah kali ini teman-teman dari Araki Hoshi semakin mengamuk udah ada satu ponsel yang dibuka reward manipulation lihat Cable ya memilih untuk mundur begitu saja dari Vimornov tapi sisi lain ternyata walaupun satu percoba berhasil diamankan oleh Vimornov membutuhkan Araki Hoshi racer barusan yesterday� membuat ketir kehadap anak-anak supaya jis福 dengan ada lebih marisan Oh wow 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 satu buah Woy kill bakal diamanikan oleh vimal topak ditukar gede mayor silahasi Light colorじゃあ up pie sudah mau kulakter dari sejarah badia Amos reproduction liat tapi ngil dari tangan agak ag Tenka berode Broad tidak selamat tiga member dari onifro dihilang dan kali ini masih mencoba untuk mencicil karena seorang Balmon tapi Balmon masih begitu kuat dan Tartle presented by Lita kali ini juga sudah hadir kembali tapi kita bawa mengintip dulu replay by grad kita dimana ini nah ketarik banget dari seorang jauh headnya terlalu diving sehingga dicicil dari bad fish dan juga bad impact milik seorang Cecilion walaupun akhirnya pokoknya datang menubangkan ke arah Yura itu tadi lucu ya itu udah kepatil namanya tapi memang eh pertukaran yang cukup Oh wajar bagi arah kiosi satu ditukar tinggi tapi kali ini cek terkara pelakang risiko selamat dari sergapan dibuat oleh anak-anak arah kiosi jeter kenal strike menjadi power banget di pertempuran barusan dengan ini purple buff bakal diinisiasi dan diamankan oleh Albert saja Yes masih bisa diamankan oleh Albert kali ini tapi kita bakal melihat nampak ke arah kiosi enggak mau kasih nafas ke arah teman-teman dari onyx prodigy top taratnya inernya dirontokin lagi tempatnya kontes dari onyx prodigy diberikan begitu saja nggak mau terlalu beresiko mengingat maka download yang harus nantinya mereka tangani mereka harus benar-benar full tim banget udah boleh ada satu yang terpik of the money Dominance ice sudah berhasil didapatkan ditubuh seorang Riz buset-buset-buset Vmornov dari basle kabelnya itu perusahaan kristal ini memiliki buka memberikan efek slow lagi pada member dari onyx vendrede dan juga Riz cuman kalau dari alergiosi sendiri mereka udah ngamanin bahkan sampai ke arah inap tarat di bagian atas gampang sampai disitu aja I mau pendek dikeluarkan baik-baik juga Albert dalam ancaman reward periksa teguh backup alberga di depan sana ada bakal lihat bagaimana fitur terpaksa digunakan oleh Fenrir kali ini RR kiosi mengepung area pertahanan dari onyx prodigy supaya mereka juga bisa ngamanin ke arah satu inertarut orang-orang tidak bisa membuat satu inertarut pun hancur ya Yes dan itulah dia inertarut di arah temen yang harus dihancurkan oleh teman-teman dari orang-orang kiosi sudah cukup senang melihat di menit kita menuju ke menitnya sembilan perbedaan networknya Gio 7000 network berbeda bisa dikantongi oleh teman-teman dari arah kiosi dan kali ini Lord presented by Samsung Galaxy A series juga sudah hadir konsil bahkan langsung dilancarkan oleh dari arah kiosi menuju ke arah perbebap yang dipilih oleh Fanny nyaris maswaja pop-up dari segitrikernya mundur secara teratur teman-teman dari onyx prodigy sama-sama enggak punya retri demi ngamanin ke arah perbebap ya kali ini udah di tangan Albert sepertinya dan membuat dari film Orno bakal kesulitan banget untuk bisa bermain di game yang kedua ini tanpa adanya retribution arah kiosi masih tetap siap-siap di area Lord kita yang pertama ini Lord yang biasa ada ya I'm offended udah mau dikeluarkan Ries bisa dapet cara finn tapi kenapa finn masih cukup thank you kadang-kadang ada backup dmc8 oleh anak-anak onyx prodigy sehingga agar kiosi sepertinya bakal ngomongin Lord kita yang pertama ini tanpa ada gangguan tapi lihat pengembangnya Vimorto datang dia kode dikeluarkan Rewa perifuasi melihat Vimorto selamat sama Skylar beti pekerja juga belum bisa memberikan impact maksimal terhadap anak-anak riosi alber keluar ke arah sarang dari onyx prodigy Ries dalam ancaman nama pendek dan juga satu item kupa R7 kali ini dalam kadang tidak baik-baik saja kami lihat bagaimana Albert begitu perkasa aja membuat satu member hari perisi ayo bener tertutup lesu di bagian bawah wah wah dua orang sudah harus hilang dari onyx prodigy tapi bagi temen-temen di rumah yang lagi nama bar ppe bisa banget sambil order di krebsan ada diskon sampai dengan 50% langsung langsung aja kenceng barcode kita dibawa ini atau gunakan kode promonya back to the game kali ini masih dipantau aja dari arkihoshi nggak mau dikasih nafas dikandangin onyx prodigy asli dikandangin banget dari kali ini oleh prodigy harus bersiaga di area pekarakan lumayan sendiri karena besaret yang bagian atas dapat jadi target operasi untuk Lordnya sedangkan untuk arkihoshi dengan konsultasi dibuka reward manipulation bahkan perlir yang selalu di garis depan mencoba untuk memberikan badannya Amo pendek terdapat satu orang disana yaitu Albert Albert masih bisa mengarahkan bahwa tidak karena ada Ipek dari satu beti peta juga berpikir yura sedangkan dari inisiasi barusan arkihoshi belum bisa menghancurkan tiap besaret dari tiga lain yang ada Yes masih cukup kuat besaret dari teman-teman onyx prodigy kali ini Fanny untuk bermain jauh dan pulang kembali ke kampung halamannya dan bahkan hasklah sudah didapatkan ditunggu seorang Skylar sudah ada hasil sudah lebih pede lagi untuk teamfight maju ke arah depan membantu pergerakan dari teman-teman arkihoshi Lord kita yang kedua sesaat lagi juga bakal hadir di tengah-tengah Land of Dawn ya ini Skylar dengan adanya yang khas kalau aku lihat memang dia lebih sustain nantinya ya untuk memberikan damage bisa memberikan intek juga apalagi tambah dengan DHS penetrasen yang begitu tinggi windtalker attack speednya yang juga dia lengkap dengan adanya critical damage dari berserker Fury yang membuat dari sosok Skylar perlu banget diberikan eh apa ya kalau bisa digulang diberikan pressure karena kalau enggak dia bakal luas bersama-sama memberikan demikian sakit banget sedangkan dari Cecilionnya sendiri dari Yura dia walaupun emang udah pegang ke arah Lightning trance yang COD juga dapat tapi bakal sulit kalau bisa dia enggak dapet posisi yang tepat fin garis depan coba untuk diberikan badannya coba untuk menerima setiap demikian dihasilkan oleh anak-anak onyx prodigy betul sekali lagi mencoba untunglah clear aja kali ini dari teman-teman onyx prodigy dan arkihoshi enggak mau terlalu terburu-buru bermain dan objektif yang lebih pasti aja mereka bakal menunggu Lord dan langsung bakal dikawal untuk mendobrak masuk pergerakan base dari onyx prodigy tapi disitu juga sudah langsung aja dipantau dan inilah dia keluar kita yang kedua presented by Samsung Galaxy A series yang sudah hadir di menit kita yang ke-12 bahkan fin sudah coba mengambil ancang-ancang coba untuk mencari posisi bagaimana dan siapa yang ingin di antepul 4 dan juga di enjektar eh ya ini akan jadi kombo yang ngeri banget ya bersama dengan adriwa manipulation ataupun dengan adanya go away komponnya bener-bener berjalan mulut sesuai dengan rencana arkihoshi tapi untuk onyx prodigy dengan adanya potensi Moon potensi dari Vimornov mereka harus coba untuk menculik satu persatu member dari oleh arkihoshi tapi konsul gak mulai dibuka fin bersama dengan Skylar dan juga klik targetnya adalah Vendril di garis depan tapi enggak mau ejek total fin mereka bukan jati harga topi maklumas manipulation Vimornovila bersama dengan Lordnya udah dicuri oleh Rekyoshi tapi silahin ada kenapa strike dari R7 ejector juga Vendril yang mencaman apa itu berkumpul untuk melamatkan diri atau menjemput karena Vendrilnya juga tapi ada bad impact ya belum terlalu berasa ke dalam tuh wow berdeletele counter disematkan untuk bisa mengambil cara orange bar depan sana Ri sendirian untuk pendidai rotasi dari anak-anak arkihoshi ya sebagai seorang frontliner risk cukup riskan sekali kali ini dan nampaknya bakal mencoba untuk Medina yang tergerakan dari Lord yang akan langsung melompat menuju cara base milik teman-teman dari onyx prodigy yes tapi ada setelah belakang sana tapi tiga lain sudah dijalankan dengan baik oleh arkihoshi Mereka pengen ngambil setiap kompensasi yang ada setelah belakang kledi target operasinya tapi ada astable force fitral offside enjektor yang dikeluarkan belum sempurna kasih maksimal tapi apa pedot dua orang bakal dari arkihoshi hilang arkihoshi dalam ancaman tapi kali ini R7 dari Jepang Abort mencoba untuk melabatkan diri tersebut dikeluarkan Vimornov malah dia melakukan yang tinggal baik saja one last hit itu dia Clay yang berhasil melupakan sosok dari Vimornov dan ini dia terbuka untuk RRK Hoshi ngamanin game kedua tanpa balas wow wow 2-0 kemenangan dan bagi RRK Hoshi kali ini Sang Raja memantapkan tahtanya di game kita yang kedua wow 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 RRK Hoshi kali ini